Sejarah awal terbentuknya GPD Villalvia Diawali pada tahun 1993 Dimana Bapak Gembala memutuskan untuk memulai membuka pelayanan sendiri Tetapi untuk tempat dan lokasinya masih belum diketahui dimana Sehingga Bapak Gembala melakukan pada bulan Januari Melakukan doa puasa selama 3 hari di Cimanggis Untuk meminta petunjuk dari Tuhan dimana lokasi yang Tuhan kendaki Dan Bapak Gembala meminta tanda Bahwa tandanya akan ada seorang anak Tuhan yang meminta untuk membuka pelayanan di tempatnya Kuji Tuhan setelah doa puasa selesai Kuji Tuhan terjadi Tiba-tiba ada seorang Bapak yang langsung mengajak Bapak Gembala Untuk membuka pelayanan di tempatnya Dan Bapak itu tinggal di Bekasi tempatnya di Mekarsari Bapak itu adalah Bapak Yokon Yang sekaligus menjadi jemaat pertama bersama istrinya Ibu Ayin dan juga anak-anaknya Lalu pada bulan April tahun 1993 Mulailah diadakan ibadah setiap hari Rabu Dan sifatnya ibadah ini masih berupa persekutuan Nanti pada tahun 1996 Baru Om memutuskan untuk dibukanya secara resmi Pelayanan ibadah hari Minggu Setelah Bapak Gembala melepas pelayanan di Jakarta Ibadah berlangsung cukup lama Dengan jemaat hanya keluarga dari Bapak Yokon Dan keluarga istri dan anak-anaknya Sehingga Bapak Gembala berdoa kepada Tuhan Minta agar Tuhan kirim jiwa Dan puji Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan Tuhan mengirim jiwa ibu-ibu Bapak Lansia Yang membawa jiwa-jiwa banyak datang untuk beribadah Termasuk saya dan keluarga juga mulai bergabung Bapak Gembala adalah seorang pribadi yang tidak mudah menyerah Khususnya dalam pelayanan menjangkau jiwa Sekalipun ada penolakan Tapi kami tetap berdoa dan berpuasa Sehingga banyak jiwa baru dimenangkan Dan sampai tempat kami beribadah tidak muat lagi Tidak hanya sampai di situ Kemudian Bapak Gembala mengajak kami semua Mendatangi tempat-tempat yang memang kami memiliki target Di mana tempat itu ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan Kemudian kami mendatangi tempat itu Kami berdoa bersama-sama di tempat itu Dan puji Tuhan akhirnya dari tempat yang kami datangi Dan kami doakan itu banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan Yang datang dari tempat yang kami doakan itu beribadah bersama dengan kami Kenapa gereja ini dinamakan Philadelphia Bapak Gembala mengambil berdasarkan wahyu 3 ayat 7 Bahwa Tuhan lah yang memegang kunci daud Apabila dia membuka tidak ada yang dapat menutup Apabila dia menutup tidak ada yang membuka Dan ini sudah dibuktikan dalam beberapa kali Dalam pelayanan ada niat-niat dari orang yang akan menutup pelayanan ini Tapi puji Tuhan, Tuhan membuktikan Tuhan membela sehingga kita boleh berjalan sampai saat ini Dan puji Tuhan juga tahun 2019 kemarin bersama beberapa jemaat Kami mengunjungi pada jiarah ke Turki Kami mengunjungi 7 sidang Dan kami juga mengunjungi Philadelphia seperti yang ada di dalam Alkitab Biarlah ayat ini juga menjadi kekuatan bagi semua jemaat Ketika ada jalan buntu kita percaya bahwa ketika Tuhan sudah membuka Tidak ada yang dapat menutupnya Tuhan sudah menutup tidak ada yang dapat membukanya Haleluya, puji Tuhan Kejadian yang tidak bisa ditupakan di masa awal-awal pelayanan adalah Pertama, kami ibadah waktu itu dipenuhi dengan Suka cita dan semangat sekaligus penasaran Kenapa? Karena tempat ibadah kami berhadapan langsung dengan tempat ibadah agama lain Jadi kami ibadah dengan penuh semangat, suka cita sekaligus berhikmat Penasaran, kita sih rindu mereka di jamaah Tuhan juga Yang kedua, kejadian yang tidak bisa dilupakan adalah ketika kita merayakan Natal pertama kali di luar Yaitu di gedung Arisa di mana ibadah Natal kami diserbu oleh masa Di situ Bapak Gembala tampil sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Dan justru melalui peristiwa itu Tuhan menyatakan kuasanya Sehingga kita bisa membeli tempat yang sekarang bisa kita gunakan sampai saat ini Yaitu Ruko di Mekasari Saya percaya ke depannya akan banyak lagi mujizat-mujizat Dan kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada Bapak Gembala Dan kepada keluarga besar GPDI Fidelvia The Great Turnaround pasti terjadi Tuhan Yesus memberkati Dalam mengembangkan pelayanannya Bapak Gembala kami adalah seorang pribadi yang sangat terbuka Dan beliau mau terus belajar Terus belajar sampai sekarang ini Beliau tetap terus belajar Dan kami di GPDI Fidelvia Kami dimuridkan melalui program SPK Dimana dalam program SPK ini banyak jiwa-jiwa baru yang dibaptis Dan kemudian kami bermultiplikasi melalui komsel Yang dulunya kami komsel hanya empat Puji Tuhan sekarang kami sudah memiliki puluhan komsel Yang tidak pernah terlupakan untuk pelayanan dengan Bapak Gembala itu sangat banyak Kenapa saya katakan sangat banyak? Karena dari waktu jalan-jalan ke luar negeri dan segala macam Itu pun kami pun melayani dengan ngajak beberapa jemaat Dan disitu pun yang sampai sekarang ini saya selalu ingat Dan saya bersyukur sama Tuhan Dimana waktu saya memutuskan untuk menjadi full timer di gereja ini Waktu saya dipanggil untuk menjadi full time itu Juni 2012 Kalau tidak salah Dan waktu itu sampai sekarang Waktu Bapak Gembala katakan bahwa Untuk ketetapan hati saya bahwa saya harus disuruh puasa Dan sampai sekarang saya Jujur saya cuma katakan Saya bangga punya Tuhan Saya bangga punya Bapak Gembala yang luar biasa Dia adalah satu sosok Satu pribadi yang menurut saya adalah Bapak yang baik Kenapa? Karena Sejak saya memutuskan untuk menjadi full timer Sampai sekarang saya melihat Kasih karunia Tuhan Kebaikan Tuhan Kebesaran Tuhan itu Ada dalam kehidupan saya pribadi Nah makanya Saya cuma mengatakan bahwa Untuk melihat satu pribadi Bapak Gembala adalah pribadi yang baik Di samping itu Bapak Gembala pun banyak Mendidik saya Mengajarkan saya di dalam pelayanan Sampai sekarang saya bisa jadi pribadi yang kuat Pribadi yang terus bertahan di dalam setiap pelayanan yang dipercayakan Dan saya tahu itu semua karena Didikan Bapak Gembala yang beliau sudah kerjakan Yang beliau lakukan untuk kami sebagian anaknya Saya katakan saya bangga Saya berterima kasih Untuk Bapak Gembala Dia menurut saya Walaupun saya sudah tidak ada Bapak Jasmani Bapak saya sudah meninggal Tetapi saya punya Bapak rohani yang luar biasa Yang sampai sekarang Kalau saya lihat kehidupan saya Perubahan saya Semua itu karena Didikan beliau Hal yang tidak bisa dilupakan bersama Pak Gembala itu Waktu mancing di Muara Gembong Bareng teman-teman Philadelphia Fishing Club Berangkat dari Pastori Siang Rencana kita akan persiapan mancing malam Sesampai di Muara Gembong Kita rakit pancing Lalu lempar joran Setelah itu kita ngobrol-ngobrol Dan tidur-tiduran di bagan Sampai jam 7 malam Belum ada pergerakan di joran kami masing-masing Sampai kita cek umpan Cek joran Sekitar jam 8 malam Mulai ada petir dan kilat Kita pikir itu biasa Kita yakin tidak hujan Karena langit cerah Tetapi tiba-tiba Kurang lebih jam 9 malam Langsung hujan deras Angin kencang Petir dan kilat juga Kita rombongan langsung Bareng-bareng pasang terpal Biar kita tidak basah kuyup Kehujanan Ikat sana sini Karena hujan deras Dan angin kencang Kita semua basah kuyup Dan lucunya itu Selesai kita pasang terpal Hujannya malah berhenti Jadi rencana kita untuk mancing malam itu Tidak jadi Karena kita sibuk dengan Basah kuyup Dan malam itu Kita hanya tidur-tiduran Di bagan Karena dinginnya malam itu Dan Besok pagi Kita mulai mancing lagi Tetapi sampai siang pun Kita Tidak dapat ikan Jadi hari itu Kita jong Dan Kita pulang Tanpa Bawa ikan Tapi puji Tuhan Kita pulang Tetap dengan suka cita Walaupun kita Tidak dapat ikan Jadi demikian Pengalaman saya Yang tidak bisa dilupakan Bersama Pak Gembala Dan rekan-rekan Philadelphia Fishing Club Terima kasih So my opinion As his church member And also his daughter Adalah He is such a good example For us Dimana Bapak Gembala Atau Papa Mengfirmankan Apa yang Ia hidupi Dan menghidupi Apa yang ia firmankan Dan itu adalah Satu Apa ya Hal yang Harus kita teladani Gitu dari beliau Dan bagaimana Ia memperjuangkan Anak-anaknya Begitu juga Bapak Gembala Atau Papa Memperjuangkan Jemaat-jemaatnya Dan juga gerejanya Dan The most Memorable Moment with him Adalah Ketika Aku harus Berjuang Di Tadi Pertama kali Harus masuk uni Itu Harus naik bis Dan My dad was there Jadi Kita tuh Naik bis bareng-bareng Untuk Supaya tahu Perjalanan dari Bekasi Sampai ke uni Di daerah Kelapa Gading Harus naik apa Dan sampai jam berapa Dan juga Waktu Aku harus pergi Ke Singapura Untuk join SOT Nah disana juga Papak tuh Nemenin Jadi sampai Hostelnya tuh Dimana Sampai harus naik apa How to take MRT Sampai ke tempatnya Itu tuh semua Beliau perjuangkan Dan Selalu menemani Jadi That's the most Memorable moment with him Bapak Gembala Seorang pemimpin Yang memiliki visi Untuk jemaatnya Mau agar jemaat-jemaatnya Memiliki hidup yang diberkati Baik secara jasmani Maupun rohani Bapak Gembala juga rindu Jemaat-jemaatnya menjadi berkat Bagi jiwa-jiwa Bapak Gembala Merupakan Tipe orang yang To the point Tegas Namun Baik hati Selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati Shalom Selama 21 tahun Dari tahun 2000 Sampai 2021 Saya menjadi jemaat Dan pelayan Tuhan Juga Anak rohani Dan full timer Dari Bapak Gembala Taufid Daniel Katendago Saya sangat bersyukur Karena masih ada Sampai saat ini Semua karena kasih anugerah Dan kemurahan Tuhan Bagi saya Bapak Gembala adalah Seorang Gembala yang luar biasa Dipakai Tuhan Dengan hikmat dan pengurapan Dan kuasanya yang dahsyat Dan ada beberapa hal Dari kepribadian Bapak Gembala Yang membuat saya Terbentuk sampai hari ini Dan menjadi teladan buat saya Yaitu Bapak Gembala adalah seorang yang kuat Dan perjuang yang kuat Yang faith ya Yang strive Di dalam segala hal Kalau dia Seorang yang tegas Dan berwibawa Disiplin Dan bijaksana Bertanggung jawab Dan konsisten Dalam segala hal Jadi saya bersyukur Dan terima kasih Kepada Bapak Gembala Untuk segala didikannya Kepercayaannya Dan Overall We are proud of you Thank you Om Taufid God bless you Bapak Gembala itu adalah Sosok yang tegas Tapi beliau juga penuh Dengan kemurahan buat saya Dan menurut saya Bapak Gembala Juga Sosok pribadi yang sangat pintar Dan juga punya Sense of comedy yang tinggi Itu bisa saya lihat Dari Saat beliau berkotbah Penuh dengan set up Dan punchline yang keren-keren Om Taufid Tegas Visioner Cukup idealis Seorang pemimpin Yang menjadi panutan Menurut saya Om Taufid adalah Seorang pemimpin Yang bijaksana Kepimpinan Bapak Gembala Adalah kepimpinan yang visioner Kami dihadapan Bapak Gembala Seluruh jemaat Adalah sama Ungkapannya adalah Seluruh jemaat Penting Tetapi tidak ada yang terpenting Mantul Om Gembala Om Gembala Karena melihat dari rentan Waktu saya mengenal Bapak Gembala Bapak Gembala Dan juga teman mancing Dan saya bersyukur Sampai saat ini Saya masih terus ada dalam Bimbingan arahan Bapak Gembala Saya yakin di luar tahun Sekarang ini Bapak Gembala semakin pakai Tuhan lebih luar biasa lagi Lebih dasyat untuk membagi nama Tuhan Sialom Saya Ibu Yis Saya mengenal Bapak Gembala Sudah cukup lama Sejak saya SMP Saya sudah mengenal Bapak dan Ibu Gembala Karena saat itu Saya dan keluarga bergereja di gereja Dimana Bapak Gembala menjadi pengerja di sana Bapak Gembala itu Orang yang baik Murah hati Tegas Juga sangat disiplin Saya ingat sekali Dulu Waktu saya masih SMK Saya tinggal di Jelambar Tapi Bapak Gembala Sudah mulai membuka pelayanan di tempat ini Sudah mulai dalam perintisan Dan Bapak Gembala sudah bertempat tinggal di Bekasi ini Tapi dengan kebaikan Bapak Gembala Beliau mau melayani saya dan teman-teman Untuk pelajaran pendalaman Alkitab Waktu itu kami semua masih bersekolah Kami dari keluarga yang bukan keluarga mampu Jadi kami tidak pernah memberikan korban persembahan Tidak pernah ada sesuatu hal yang kami berikan untuk Bapak Gembala Tapi dengan relanya Bapak Gembala menjalani itu setiap minggu datang ke tempat kami untuk melayani kami semua Mungkin kalau saat ini seperti anak-anak yutlah yang dilayani Itu membuktikan bahwa Bapak Gembala adalah pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan Bapak Gembala adalah orang yang sangat mencintai Tuhan Dan Bapak Gembala pribadi yang sangat mengasihi jiwa-jiwa Perlu Bapak Gembala ketahui Saya dan teman-teman yang lain yang saat itu Bapak Gembala layani Kami semua sampai saat ini Masih bertahan Iring mengikuti Tuhan Masih setia Sebagai anak-anak Tuhan Saya percaya Itu semua Karena taburan Bapak Gembala kepada kami Karena benih-benih firman Tuhan Yang Bapak Gembala berikan kepada kami Sehingga sampai saat ini Kami masih tetap ada di dalam Tuhan Saya Sebagai jemaat Philadelphia Saya sangat bangga Dengan Gembala kami Pak Pak Taufit Katiandago Karena Sangat menolong dan membantu kami Dalam kehidupan Jemaat Philadelphia Membangun iman kami Dan kami terus Menjadi orang yang Merasa bahwa Pak Taufit orang yang sangat cerdas Dalam melakukan segala sesuatu Yang berkaitan dengan Gerija kami Suka duka Bersama Bapak Gembala Membangun pelayanan Di GPDI Philadelphia Banyak sukanya sih Yang berat Hanya di awal Perintisan Ketika Untuk menjangkau jiwa Tapi kami bersyukur Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Membuka kesempatan Kepada Saya dan Bapak Gembala Untuk terus belajar Mengikuti seminar-seminar Pelatihan-pelatihan Baik di dalam Maupun luar negeri Sehingga segala sesuatu Boleh berjalan Sampai saat ini Dengan pertambahan jiwa-jiwa Maju terus Bapak Gembala Kami keluarga Dan jemaat Terus mendukung Biarlah pengurapan Tuhan terus mengalir Menjangkau banyak jiwa Untuk kemuliaan Nama Tuhan Haleluya Selamat ulang tahun Om Taufid Happy birthday Bapak Gembala Selamat ulang tahun Pak Gembala Selamat ulang tahun Bapak Gembala Bapak Gembala yang kami kasihi Dalam Tuhan Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Om Tuz diberkati Melalui menjadi berkah Menjadi gembala sidang Yang luar biasa Tuhan Yesus memberkati Selamat ulang tahun Pak Gembala Tuhan Yesus memberkati Happy birthday Om Taufid Tuhan Yesus memberkati Happy birthday Om Taufid Tuhan Yesus memberkati Happy birthday Om God bless you Selamat ulang tahun Om Taufid Ditunggu traktirannya Selamat ulang tahun Om Taufid Tuhan Yesus memberkati Selamat ulang tahun Bapak Gembala Selamat ulang tahun Bapak Gembala Selamat ulang tahun Bapak Gembala Selamat ulang tahun Om Taufid Semoga panjang umur Sehat selalu Dan makin diberkati dalam pelayanan Dan juga dalam keluarga Tuhan Yesus memberkati, amin Selamat ulang tahun Bapak Gembala Semakin dahsyat pelayanannya God bless Selamat ulang tahun Bapak Gembala Selamat ulang tahun Bapak Gembala Selamat hari jadi Om Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang Kesehatan yang baik, kesuksesan Kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan Dan anugerah Tuhan melimpa dalam kehidupan om dan keluarga God bless you Happy birthday Om Taufit, Tuhan Yesus berkati Selamat ulang tahun Bapak Gembala Taufit Katian Dago Tuhan Yesus memberkati Happy birthday Bapak Gembala Happy birthday Om Taufit Selamat ulang tahun buat Om Taufit Semua doa yang terbaik buat Om Taufit Tuhan berkati Selamat ulang tahun Om Taufit Semoga semakin dahsyat pelayanannya Dan semoga semakin menjadi pribadi yang luar biasa Bagi keluarga dan jemaat Philadelphia Happy birthday Papi Selamat ulang tahun Papa Selamat ulang tahun Papi Selamat ulang tahun Bapak Gembala Tuhan Yesus berkati Salam Great Turnaround Selamat ulang tahun Bapak Gembala Kami sebagai... Ulang... Bentar-bentar kok Kenapa jadi gerogi Waktu Bapak Gembala Bapak Gembala Seseorang yang to the point Namun... Salah kok Aduh Lupa lagi Bapak Gembala juga rindu Kok Rembala sih Dipakai Tuhan Jadi... Aduh Ganggu nih Mami nih Ganggu Dan terus Rian Bapak Gembala Bapak Gembala Selamat ulang tahun Aduh Aduh Bapak Gembala itu Aduh Aduh kok Aduh kok maaf Sunni Senso Kayu Khoai Aduh Tus Dicaga Tuhan Aduh 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 Aduh